Eh, soalnya kalau ingin ditarik, beritahu ke sini. Hah? Bisa. Siapa ini? Kaaaaaah! Dari sini. Ya, bener. Kan? Kan keberadaan malu pasral itu biasanya memang dia... Oh iya. Ini tempatnya, Dinan. Hah? Emang tempatnya di sini? Oh iya. Ada yang mau di samping nggak? Salah. Gitu, Shay. Takut, takut. Ketawa tuh bukan itu yang ngecek. Takut si aslinya. Kalau sendirian nggak berani ada di rumah ini. Nah, jadi sekarang aku bakal ditemenin. Sudah ada bintang tamunya. Wih, bintang tamu! Jadi di sini, guys. Tuh tamunya tuh. Lucky, lucky! Di sini ada... Kan Gumai bersama Kak John. Kelvier. Lekal aku di tengah-tengah. Waduh. Waduh. Ya kan? Seperti itu. Oke, Kak Gumai. Ini tuh musiknya udah misteri. Jain, jain, jain. Tolong ya, editor. Hehehehe. Nah, jadi... Tadi kan kita udah bikin beberapa konten sama Kak Chan juga. Sama Kak Gumai juga. Nah, menurut penglihatan Kak Gumai. Soalnya kalau Kak Chan ini bisanya lihat aku, ya kan? Manusia yang udah jadi. Eh, maksudnya? Manusia. Menurut Kak Gumai pas tadi kan datang tuh ke rumahnya Dinar. Terus aura-aura itu apa tuh? Aura-aura itu. Serius nih, Kak Gumai. Engap ya? Engap sih, enggak. Jadi memang dari pertama datang ya. Sosok pertama yang dilihat memang perempuan nenek-nenek. Oh, depan rumah? Depan rumah, Pak. Apa yang megang kamera? Depan rumah, ya. Sosok nenek-nenek ini memang yang ngikutin yang pegang kamera. Oh, iya sih aja. Iya, tau. Karena dia pernah kerasukan, kan waktu pas dipanglin malang itu kerasukan neneknya. Nah, itu sosok pertama yang dilihat. Awalnya sih memang mungkin dari gue-nya kan bertanya-tanya. Dia tuh nenek itu tuh ngejagain aja ya? Ngejagain aja ya? Nenek ini ngejagain aja. Ini bisa kita sebut, bisa kita bilang ini lelubur. Leluburnya aja ya. Bisa neneknya, bisa di atas neneknya. Pertanyaannya, neneknya tuh di atas neneknya. Maksudnya, buyut kali ya? Buyut, buyut. Nah, itu kita butuh mediumship. Oh, iya, iya. Nah, tapi intinya yang ngikutin aja ini positif. Gak ada masalah, bagus. Ngejagain. Dan sosoknya nenek-neneknya. Itu yang pertama terlihat. Iya. Dari pertama kali lu masuk? Dari pertama kali lu masuk. Ternyata, intinya temannya juga masih cukup banyak belum disini. Banyak. Banyak apa banyak banget? Gak. Wih, gak campur gue takut. Nah, bukan. Bikin ngontong gini, tapi kamu punya tanggung gimana sih. Iya, kan baru. Tungg aja, ke rumah ini kan si nenek ini dari apartemen juga ada. Udah ada. Dari apartemen juga, waktu pas tinggal di apartemen, si neneknya ada. Jadi, berteman sama yang sini? Berteman sih, enggak. Berteman enggak. Belum kenalan lu nenek Ujai. Jadi, biasanya makhluk asrel. Ketika dia bertemu, energinya kan ada yang bertabrakan, ada yang menyentuh. Tergantung nih dia, makhluk ini, berenergi positif atau negatif. Kayak aku tuh, kalau yang suka prostitusi online tuh, yang prostitusi atau narkoba, tabrakan energinya sama aku. Tabrakan. Nggak, ini loh serius. Aku nih, walaupun, walaupun ya, si cewek. Proses flusi sama narkoba, tabrakan nama yang, apa, lelang kancur. Wah, iya, itu. Oke juga tuh. Tapi aku tuh suka tau, kayak punya, wah ini cewek gini. Padahal, enggak tau profil, tapi pas nanti tuh kebongkar tuh, eh kan bener gitu. Padahal, ya itu sih, jangan suhu, jangan luka sih. Karena gini, karena. Suka ada rasa aja gitu loh. Ini kan kita sedikit, obrolannya sedikit menyimpang. Kalau yang dinar bahas tadi, ini lebih ke, jadi dari dinar sendiri, ini mempunyai sensitivitasnya tinggi. Sensitivitasnya tinggi. Orang yang mempunyai sensitivitas tinggi, tidak harus mempunyai kemampuan siksen. Tapi dia mempunyai kemampuan, bisa merasakan energi-energi asral di sekitarnya. Oh iya, iya. Tidak melihat, tapi merasakan. Iya. Dan sebenarnya aku tuh kayak nolak gitu loh kacang. Kayak, ah gue gak mau tau gitu. Kayak, apaan sih lo gitu. Kayak gitu. Nah, selain nenek-nenek itu, tadi kagumah yang lihat aku lagi. Tadi kan dia lagi mayanku sama kacang, tiba-tiba kayak ada suara gitu. Iya. Itu neneknya aja ya? Bukan. Jadi, beda lagi. Beda lagi, ini manatnya beda lagi. Sosok kedua ini tadi, pas chan lagi disana langsung ngelompat. Itu memang yang aku lihat dari awal. Sebenarnya ini sosok perempuan. Tapi kalau ditanya perempuan itu sebenarnya gak langsung dari situ. Awalnya memang dia dari situ tuh, duduk. Pas pertama datang, duduknya di situ, di pojok. Oh iya, kita makan. Dari pertama datang ya. Dari pertama datang, langsung datang. Dia di pojok posisinya udah. Di pojok. Terus si sosok ini mau nermanirnya dari belakang ke pojok. Belakang ke pojok. Nah, ini perempuan ini di situ. Makanya, dia lebih sering mondar-mandirnya di area sini. Di area sini. Sebenarnya begini, ini bukan jahat atau tidak jahat. Tapi, yang namanya makhluk astral, kalau kita bicara makhluk astral, energinya negatif. Energinya negatif. Kalau dari saya, tidak ada makhluk astral yang berenergi positif. Kecuali jenis lah. Nah, ini kan makhluk astral ini golongannya setan, iblis ya. Jadi, bukan jenis lah. Nah, ini arwah ini. Arwah bentayanan yang sudah lama. Sudah lama mencuni di sini sebelum Dinar Candy tinggal di sini. Nah, kalau yang terjadi tadi, waktu Dinar sangat canai. Jadi, dia mau memberitahu keberadaanmu. Memberitahu... Suka kali sama Kak Chan? Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa itu kalau makhluknya cewek, itu suka-suka ke cowok tau. Bisa jadi. Iya, suruh ikut aja Pak Kacan dulu. Enggak usah, Mak Kacan. Tapi mohon maaf nih, tadi kan yang nonton bilang sama semua ya. Ini gak pada jadi depan semua nih. Pada ketakutan ya. Ini lalu tuh. Masa, masanya. Pada ketakutan tadi pada di belakang. Iya, masanya. Kita lalu pada ke depan. Nah, ini sebenarnya kita pernah balas bertiga. Perempat sama Tiara. Ya, yang konten beberapa teman-teman. Waktu itu pernah aku bilang bahwa memang Chan sempat diikutin sama sosok perempuan. Ah, iya. Itu tuh bikin gak laku tau Pak Chan. Kalau kita buka lagi kontennya ya, disitu masih ada. Jijak digitalnya. Bahwa aku masih ada sosok perempuan. Masih ada sekarang? Sekarang udah gak ada. Nah, itu tadi kenapa, itu masuk akal kalau misalkan Dinar bilang memang ada makhluk asral perempuan yang suka. Yang ikutin atau nempel ke laki-laki. Yang dia sukai. Iya, ada. Saudara aku tuh gak laku-laku gara-gara tembel kuncil anak tau. Jadi dia tuh kecewek susah banget. Terus maksudnya, kamu sekarang gak laku-laku gitu. Tapi gimana nih? Kalau lu di perjalanan takut ngerti jen jadi salah sama nih. Maksud kamu gimana? Iya kan, pas itu gak nikah-nikah. Kayak mau sama cewek tuh serius. Kayak ada aja gitu. Mau nyindir apa gimana ya? Iya, beneran. Beneran nih, coba aja kasih tau. Nyindir secara halus. Ya pokoknya kayak gitu. Pernah saudara Dinar kayak apa ya. Kalau anaknya bibi itu apa tuh? Apa? Anak bibi. Oh iya sepuluh-pupu. Dia gak nikah-nikah. Gara-gara diikuti. Disuka ikuti anak sih. Itu kok ajaan. Tapi... Ah gak aja, gak aja. Gitu. Din sebenarnya gini loh. Kan si sosok perempuan tadi, Marokasra yang disini tadi. Dia berdiamnya di belakang. Di belakang sana. Karena di bagian sini tuh. Yang kita lihat tadi kan ada bagian tanah. Nah, tanah terbuka, luas, area luas. Nah, biasanya di bagian rumah, di tengah-tengah, di belakang, maupun di samping. Kalau dia terbuka, tidak tertutup, terus diapik oleh kanan kiri belakang tembok. Itu biasanya jadi tempat... Dia suka nih, Marokasra lo menempati tempat lembab. Atasnya kebuka. Basah. Soalnya itu tempat cucian. Nah, disana. Kamar mandi. Jadi kayak ini. Seperti yang belakang itu. Kalau mandi, dan yang belakang. Gitu. Nah, ini kamu yang lemas. Kenapa? Lemas? Tuh, Kak. Lemas lagi. Eh, keras banget, Wak. Ini, sepatannya. Ini, gimana ini, Kak? Kak, Kak, Kak. Bencok! Kak, Kak, kumaya. Bener, loh. Benny! Nah, entah. Ya ampun, ya. Jadi, memang kalau di ajai ini, Pertama gini. Ini bukan hal negatif. Yang menempel di ajai ini, Sosok nenek-nenek, Yang sudah berumur, Yang menjagain, ya. Dan seperti yang gue bilang tadi di awal, Sensibilitasnya tinggi. Ya. Ajai. Karena ada yang menjagain. Ya. Ada yang menjagain, Tapi gak masalah. Sebenarnya gini, Kalau ditanya, Kalau ada mahluk asral, Atau ada leluhur yang menempel di badan itu, Dampaknya kan seperti apa? Ini dampaknya seperti ini, Salah satu ini. Dimanapun dia berada, Ketika bertemu dengan Mediator, ya. Yang bisa melihat, Yang bisa menyampaikan pesan, Dia mencoba untuk ingin menyampaikan pesan. Sekarang gini, Untuk yang di sini, Yang di ajai ya, Kalau misalkan ada yang mau disampaikan, Disampaikan. Kucing, ya. Ya sakit, kaki lu. Oke, udah nyaman di situ. Gini, Ada yang mau disampaikan gak? Sudah gak apa-apa. Ini sebenarnya gini, Ini bertemu. Ya bertemu. Ini bertemu, Ada cam, Ada saya, Ada yang lain. Di sini bertemu. Kalau misalkan ada yang ingin disampaikan, Disampaikan. Ada yang mau diceritain, Diceritain. Bersambung. Malasiu. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.